Intro Shalom para saudara, hari ini selasa 26 Maret Injil hari ini berbicara tentang pengampunan Tidak mudah para saudara memaafkan Tidak mudah untuk mengampuni Karena kesedihan dan rasa sakit tertentu Terus membakar hati saya, terus membakar hati kita Ada orang yang mengatakan demikian Saya memaafkan, tapi saya tidak pernah akan melupakan kesalahannya Dendam, ketegangan, beradu konflik dan pendapat Penghinaan, pelanggaran, provokasi Semuanya ini kadang-kadang membuat pengampunan dan rekonsiliasi itu Menjadi sesuatu yang sulit Mari kita mencoba merenungkan kata-kata Yesus Yang berbicara tentang rekonsiliasi Dan yang berbicara kepada kita tentang pengampunan tanpa batas Ketika Petrus bertanya kepada Yesus Sampai berapa kali kami harus mengampuni Tujuh kali Tetapi Yesus berkata, bukan Tapi tujuh puluh kali, tujuh kali Mengampuni tujuh puluh kali, tujuh kali Yesus berbicara tentang pentingnya pengampunan Dan perlunya mengetahui Bagaimana menerima saudari dan saudaraku Untuk membantu mereka berdamai dengan teman sekomunitas Para saudara-saudariku yang terkasih Yesus hari ini menghilangkan segala bentuk Dimana kita ada ruang Dimana orang sulit untuk mengampuni Karena Yesus berkata, setiap kali saudaramu berbuat dosa Setiap kali itu pula juga engkau harus mengampuni Itu artinya selalu Tidak ada bandingan antara pengampunan Para saudara yang kita terima Dengan dari Tuhan, dengan pengampunan yang harus kita berikan Kepada sesama Nah hal inilah yang diajarkan dalam perumpamaan Tentang orang yang berhutang kepada seorang majikan Dan ia mohonkan pengampunan Dan hutangnya begitu besar Tetapi kemudian Tuhan ini berbelas kasih Dan akhirnya menghapuskan seluruh hutangnya Tapi apa yang terjadi Orang yang telah dihapus hutangnya ini Tidak mau menghapus hutang dari saudaranya Yang sesungguhnya jauh lebih kecil Daripada hutangnya kepada Tuhan itu Nah para saudara-saudariku yang terkasih Tidak ada perbandingan antara keduanya Tetapi mengapa kita sulit mengampuni Tidak ada perbandingan antara dosa saya yang sedemikian besar Dengan dosa sesama saya yang sebetulnya mungkin Tidak terlalu besar Dosa saya yang sedemikian besar diampuni Namun mengapa kita tidak mau Mengampuni saudara kita Saudara Komunitas merupakan tempat alternatif Bagi solidaritas Rekonsiliasi Dan perdamaian Dalam komunitas Kristen Di zaman dari Matius Betapa kerasnya orang mematuhi hukum Taurat Membuat hidup mereka Hidup bersama mereka menjadi sulit Karena mereka menggunakan kriteria yang sama Dengan hukum yang lama Yaitu dengan menggunakan hukum Taurat Alih-alih menjadikan komunitas tempat penerimaan Justru komunitas yang demikian Menjadi komunitas yang rawan dengan kutukan dan konflik Matius ingin mencerahkan komunitas Sehingga ini menjadi ruang alternatif Bagi solidaritas dan persaudaraan Pertanyaan bagi kita semua Mengapa begitu sulit memaafkan? Bagaimanakah kita mencapai Rekonsiliasi di keluarga kita Di komunitas kita Apakah cara yang terbaik Untuk mendekati pengampunan Dan melupakan Sambil tetap melindungi Dan merawat komunitas kita Mari kita menjawabnya Dalam kehidupan nyata Tuhan memberkati Tuhan memberkati